Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Teman-teman Kali ini saya ada pekerjaan Ini diberi langganan Langganan ini seorang ibu agen properti Jadi dia penghubung Antara apa Penyewa atau pembeli Dari suatu bangunan Ini sepertinya dulu bekas pabrik Luar biasa ini besarnya Ini sawah gedung ini terbengkale Menurut saya gak lama Ibunya juga bilang Kalau sudah lebih dari berapa 10 tahun gitu ya harus dikuras umurnya Enggak pak ini sekitar setahunan gitu Oh ya insya Allah masih bisa Di Semurnya bisa langsung bisa dipakai gitu Tapi kemarin ditunjukkan Lewat video dan foto sama ibunya Sudah ada tukang yang dibawa oleh Penjaga gedung ini Saya silahkan bu monggo Saya tidak mau kalau sudah ada tukang Silahkan kita sama-sama Orang cari rezeki Tapi beberapa hari kemudian Ibunya menghubungi saya Enggak pak saya pakai Bapak aja Tapi tolong yang dengan tukang sebelumnya Diselesaikan hak dan kewajibannya Begitu istilahnya Jangan sampai ada ganjilan Jadi kemarin sudah dibongkar Sama tukang sebelumnya Saya dikirimi foto Ini memakai pompa celup Di daerah sini Insya Allah itu kalau sumur Apa Pakai jet gitu ya Masih 15an Nah standar di Malang itu seperti itu minimal Tapi ini memakai pompa celup Ketika diangkat Hanya 8 meter Maksudnya pompa celupnya itu Hanya Dimasukkan 8 meter Terus Tukang yang ngecek waktu itu Bilang Ini sumurnya teman-teman Bu itu harus didalamkan Karena dalamnya 8 meter Maaf teman-teman Saya kok gak yakin ya Mungkin saja Kalau pompanya ini dipasang Hanya 8 meter Tetapi Sewol sumurnya tidak ya Sumurnya pasti lebih dalam Kenapa digantung Hanya tertul 8 meter Ya karena disini permukaannya Itu memang dangkal Kemungkinan ini sudah Sumurnya sangat dalam Jadi cukup 8 meter aja Dia gak turun Jadi kemungkinan Permukaan stabilnya Ya 6 atau 4 gitu teman-teman Tapi dihisap gak turun Ya karena sudah sangat dalam Memakai pompa Waktu itu ibunya ragu Pak kok merknya Gak meyakinkan gitu Jadi merknya Firman Saya bilang Bu Firman itu merk bagus ya Merk bagus Wah saya gak yakin itu Pak Waktu lihat namanya Orang Indonesia Ya memang itu Indonesia Tapi Firman itu merk bagus Saya tahu dari jensetnya Ini teman-teman Sangat ringan sekali Gak mungkin ini Kalau memang dalam Maksudnya pompanya Tidak Aduh Sangat dangkal teman-teman Itu Permukaan airnya Ini hanya 2 meteran lah Biar kelihatan Sangat dangkal Teman-teman Buat mukaan airnya Bentar saya Tadi saya mengganti Tidak bawa teman Kenapa Karena ya saya tahu Kemarin dibutuhnya Ketika diangkat itu kok Wah ini pompa kecil ini Maksudnya Tergantungnya Sangat dangkal Namanya pompa celu Pratata Dimasukkan sangat dalam Yang pertama saya melihat ini Teman-teman dari casingnya Ini casingnya memakai 5 in Insya Allah Yang awet Tebal banget Insya Allah ini Pasti kalau Di pabrik itu Pasti bor mesin Cuma karena sangat dangkal Akhirnya ya Dipasang secukupnya Gak masih salah teman-teman Justru konstruksi ini Yang bikin pompa awet Itu teman-teman Kelihatan Permukaan airnya Sekitar 2 meteran Ya Karena ini Ringan ini Saya tahunya teman-teman Kemarin sudah dikirim Fotonya sama ibu Bedin sawo Kalau Ini benar teman-teman Sebenarnya apa Pompanya hanya terpasang 8 meter Tapi Gak mungkin Kalau dalam sungurnya Hanya 8 meter Itu aja Jadi kemarin tukang yang sebelumnya Itu bilang Benar-benar Saya tadi sudah Perkirakan Pasti ini permukaannya Sangat dangkal Makanya dia berani masang Hanya 8 meter Gak perlu tercelup Sampai bawah Cuma Itulah sering saya sampaikan Kepada teman-teman Yang masang Pompat jet juga itu Ya memang harus dicoba Kalau Biasanya tukangnya Sudah tahu Tukang por daerah Sekitar itu Biasanya yang sawah Sudah hafal Jadi Dia permukaan Stabilnya Sumber besarnya Dimana itu Sawah tahu Ya tidak harus dipasang Sampai dasar Walaupun jet itu Selama Permukaan airnya Stabil Kenapa orang masang Sampai Dasar Mata jetnya Dengan asumsi Airnya itu benar-benar Apa Terpake semua Sampai dasar ya Sumbernya 8 Apa 30 meter Itu dia Ngukur Pak Dalam sumber 30 meter Ya Gak mungkin Saya bilang itu Apa Permukaan airnya 30 meter Pasti permukaannya Lebih tinggi Soal nanti Dihisap Tambah turun-turun Ya itu yang jadi masalah Jadi kalau ada sumber Dalam totalnya 30 meter Bisa pakai Pompat jet Satu itu Menjawabnya Merti bingung Pastinya bisa Karena paling Seanggap Paling tidak Airnya 10 meter Atau kemarin Yang di video sebelumnya Di gadang Itu airnya 24 Permukaan airnya 26 Jadi airnya Hanya 4 meter Ya masih bisa Pompat jet Sudah tidak Efisien Nah 4 meter Itu kadang Airnya Cuman 4 meter Kita akan ragu Teman-teman Itu jangan-jangan Dhisap Ya habis Ternyata Tidak Ya karena Keluarannya Sudah kecil sekali Ya bisa jadi Tidak memakai Pompat jelup Ya karena Itu tadi Pertimbangannya Banyak disini Tidak memakai Pompat jelup Ya karena Sebenarnya Airnya itu Terbatas Sumbernya Tidak besar-besar Tidak besar-besar Pompat jet Tidak memakai Ya kalau dipasang Pompat jelup Ya langsung habis Tidak Tidak Tukang-tukang Di Malang Juga Tidak 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 Terbuang semuanya Makanya Sumbernya Notot Pakai uji coba Itu teman-teman Biasanya orang-orang Dikasih Lubang Satu paku Di atas Pompanya Dipas pipanya Sepertinya Memang Dangkal Ya teman-teman Nah ini Teman-teman Saya ngeragu Ini Ini Dangkal Ini Dangkal Sekali Kayaknya Tidak Mungkin Ya teman-teman Kalau Ini Belum saya ukur Ya Tapi Bisa jadi Sumbernya Sangat besar Itu Bisa jadi Atau Memang Ya ini Sebenarnya Dalam Terus Tidak Longsor Tapi Dari Awal Terpasangnya Hanya 8 Meter Tentunya Bilang Sembernya 8 Meter Oke Saya ukur Aja Dulu Ini Adalah Panel Kontrolnya Teman-teman Biasanya Tergantung Disini Nah Ini 0,33 HP Seperti 3PK Kapasitornya 20 Micro Termal Proteksinya 4 Amper Sudah restri Coba Nanti Kita Lihat Kita Colokan Karena Kemarin Katanya Tidak ada Listrik Ternyata Sudah ada Ini Mungkin Karena Ada Masa Instalasi Ini Teman-teman Untuk Penerangan Oke Saya Bypass Dulu Sepertinya Ini Yang Kepompa Dari Poke Pompah Yang Ini Stacker Ini Insya Allah Keradar Otomatis Torrent Saya Bypass Saja Karena Ini Masuk Ke Rumput Rumput Takutnya Kong Slate Sudah Kita Coba Ini Bypass Termo Eko Termo Fuse Termo Fuse Kita Bypass Agak Lama Langsung Trip Sawah Macet Atau Ada Ini Kabel Yang Tertanam Di Tanah South Pastinya Kita Bawa Pompanya Kesini Langsung Dicolok Dekat Panel Aja Sudah Kayak Benar Teman-teman Tadi Saya Angkat Sendiri Aja Kuat Ini Ya 8 Benangkuran Bisa Jadi Nyantol Punya Saya Tadi Tidak Sampai Ke Bawah Pas Nyantol Di Pompanya Bisa Jadi Tapi Lihat Pompanya Kemarin Cuman Pompa 2 In Tapi Di Foto Saya Tidak Kelihatan Bisa Jadi Pompanya Besar Jadi Bandul Saya Tidak Masuk Bandul Benangkuran Tidak Masuk Ya Iya Cuman 2 In Benangkuran Mampu Itu Pompanya Benangkuran Saya Bisa Masuk Sebelahnya Oke Saya Tes Dulu Ini Tadi Tidak Muter Aja Ini Bisa Cek Pompanya Ini Bisa Muter Tidak Buka Cover Cover Ini Cover Cover Link Mungkin Hanya Ceket Saja Teman Teman Karena Lama Tidak Dipakai Putar Aja Pake Tang Cepret Atau Saya Lepas Saja Ini Motor Dari Pompanya Memang Itu Hanya 8 Meter Teman Atau Seperti Apalik Giro Giro Atos Tapi Masuk Kemungkinan Ya Padet Padet Cuman Hati-hati Lep Kecokot Sabar Sabar Itu Jemblongan Teman Teman Ada Yang Mau Niru Monggo Tapi Lep Niru Kecepet Itu Harus Hati-hati Penggunaannya Karena Kita Tidak Pernah Tau Di Dalam Sumur Itu Ada Tangan Tangan Nyekel Nanti Tidak Bisa Ditarik Wassalam Dulu Proses Jemblongi Biar Teman Teman Yang Belum Tau Ini Ukuran 2N Aja Tapi Agak Berat Dan Panjang Sedikit 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 Sepertinya Ada Campuran Pasir Jadi Lubangnya Rupanya Nutup Oh Ini Kena Bundelan Merknya Firman Ini Saya Lepas Dulu Bautnya Ini Saya Pisahkan Pompa Dengan Motornya Nanti Kita Putar Putar Ini Tadi Seret Sudah Lancar Mudah Mudah Hanya Terganjal Lama Karena Tidak Dibakai Saja Mudah Silnya Tidak Tembus Terbakar Kalau Untuk Pompanya Ringan Saja Ini Saya Tes Pake Strum Ini Dekat Panelnya Saja Sudah Berulang Ulang Tadi Jemblongan Misawa Memang Dalamnya Segitu Keras Ya Bisa Jadi Ada Yang Masukin Sesuatu Kadang Itu Bisa Namanya Apa Tempat Yang Ini Lama Gak Dipakai Ini Saya Mau Tes Pompanya Dulu Sudah Kabelnya Sambung Langsung Tidak Lewat Kabel Dalam Tanah Tidak Kabel Tanah Tidak Masalah Langsung Aja Kesini Ke Panel Langsung Aja Di On Sepertinya Tidak Mau Mutar Apa Termis Ini Yang Bermasalah Saat Jemper Nya Dulu Coba Lagi Tidak Tidak Ada Geratan Disini Langsung Kita Tes Pen Design Kadang Shot Di Bodinya Alhamdulillah Alhamdulillah Teman Teman Kita Siap Siap Beres Beres Oh Gak Ngeras Salah Kita Belikan Pompel Lebih Kecil Sedikit 0,25 HP Pakai Yoke Tadi Tokonya Nyarani Simisu Katanya Ada Garansi Kalau Ini Enggak Aduh Saya Udah Enggak Usah Garansi Pompat Celup Praktiknya Nanti Enggak Akan Ada Garansi Nanti Kita Mau Komplain Kalau Sudah Anu Pasti Alas Keringan Atau Apa Enggak Ada Proteksi WLC Udah Pakai Yang Murah Ini Alhamdulillah Ternyata Dengan Kedalaman Hanya 8 Meter Ini Yang Saya Ceritakan Ke Pemiliknya Sangat Puas Beliau Ini Jangan Diparing Rezeki Secara teori Saya Enggak Mungkin Kalau 8 Meter Itu Mampu Ternyata Kita Ukur Tadi Permukanya Stabil Di 4,5 4,5 Meter Stabil Tidak Turun Cukup Ini Aja Udah 10 Menit Sudah Berhenti Di 4,5 Meter Tidak Turun Berarti Sumbernya Luar Biasa Perkiran Kita Pasti Disini Harus Lebih 15 Lah Ini Jendingan Diparing Rezeki Kalau Memang Dalamnya Dulu Pak Ini Gabes Sudah Tadi Sudah Ketemu Tanah Tanah Waras Di Bahasa Jawanya Jadi Ini Tadi Saya Jemblong Jemblong Saya Lintip Tajam Tanah Yang Asli Bukan Endapan Yang Ini Yang Endapan Ini Mendapan Kalau Ini Benar Benar Kena Mata Jemblongan Tadi Jadi Tanah Waras Tanah Yang Belum Terlubangi Jadi Memang Sumur Benar Benar Dalamnya Cuman 8 Meter Dan Keluar Sedih Itu Benar Luar Biasa 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 Sampaikan Semoga Penempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berocok Karena Kosong Blok Biasa 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 Biasa